Intro Sekarang kita menuju ke wilayah Prambanan Karena kita dapat informasi adanya transaksi narkoba disana Anggota sudah dibagi timnya, ada yang di dekat rel Dan ada beberapa jarak tidak jauh dari rel tersebut Karena persangka ini sudah kami ikuti, sudah kami intai dari seminggu yang lalu Jadi semoga kali ini kita dapat berhasil menangkapnya Pores Leman sendiri ada beberapa TO dan salah satunya ada yang kita sudah penyelidikan selama satu minggu Kemudian benar kita dapat informasi bahwa yang persangkutan bertransaksi yaitu di daerah Prambanan Dan kita tahu disana juga dekat atau ada rel kereta api Sehingga kami koordinasi dengan pedugas Palang Bintu, satu anggota kesana Mencoba meminta tolong untuk apabila nanti target sudah mendekati Palang Bintu ini Walaupun tidak ada ataupun ada kereta, kami minta tolong untuk ditutup Sehingga kita memudahkan kita untuk menangkap yang bersangkutan Posisi di mana posisi? Oke oke langsung langsung diikutin aja Diikutin aja Ini nanti saya standby disini sudah siap semua anggota Oke 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 Jadi targetnya sudah di depan sudah diikuti oleh anggota saya disana Kita persiapan nanti di depan pelu kereta Kita tangkap disana Jadi sekarang kita menuju ke wilayah Prambanan Karena kita dapat informasi adanya transaksi narkoba disana Posisi di mana posisi? Oke oke langsung langsung diikutin aja Diikutin aja Ini nanti saya standby disini sudah siap semua anggota Oke 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 Jadi targetnya sudah di depan sudah diikuti oleh anggota saya disana Kita persiapan nanti di depan pelu kereta Kita tangkap disana Sudah mulai dari jauh Sudah ada peringatan untuk memperhentikan Dia tetap mempercepat lajunya Dikuti Dikuti dulu Dikuti dari Pores Leman Sambil dari bagian sisi narkoba pak Dimana barangnya? Barangnya dimana? Barangnya dimana? Barangnya dimana Dikuti sini Dikuti sini Dua apa kamu! Tujuk aja! Apa itu? Duker Yang penting kamu kooperatif, ini saya bantu. Setelah kita lakukan pembeledahan, kita temukan ada satu paket, sabu di situ. Dan dia pun tidak bisa mengelak bahwa dia adalah penyala guna. Kepala yang kita cari. Teman, Pak. Teman siapa namanya? Yang mana? Di mana, Pak. Di Yungan. Tadi kamu ngapel seberapa? 6. 6. Terus yang ngasih barang itu siapa? Di langsung. Tahu kan kamu rumahnya? Tahu. Ya, kooperatif ya. Sekarang ini kamu anterin kami ke rumahnya. Kita tampak si BM itu. Kamu kooperatif, kita bantu nanti. Ya. Kamu tiba-tiba tunjukin dulu rumahnya. Kau tunjukin nanti orangnya. Ya. Sekarang kita menuju ke reka Yungan. Ini pengembangan dari tangkapan kita tadi. Ini yang mau kita datangi adalah penjualan akun. Setelah beberapa lama, ternyata kita mencapakan rumah yang dipasuk. Dan tidak asing terhadap rumah itu. Karena memang rumah ini tahun lalu juga pernah kita melakukan pengerbakan di situ. Kita mengamankan juga pelaku penyalahgunan akoba yang didalamnya sedang pengkonsumsian akoba. Setelah kita yakinkan bahwa rumah itu yang dia tunjuk, kita langsung melakukan pembeledahan. Karena pada saat itu orang yang ada, tidak kooperatif, kita coba melakukan upaya paksa untuk segera masuk dan melakukan pembedaan di sana. Nah kita masuk memang terlihat sepi. Namun pada saat kita mengecek, ada satu pintu itu tertunci. Tentu dari dalam. Kita beriak-iak keyakinan bahwa ada seseorang yang bersebunyi di situ. Setelah kita amati wajahnya, ternyata benar. Dan orang itu merupakan target kita di tahun lalu, di saat operasi juga, yang pernah kita namankan. Kau kenal itu kan? Siapa itu namanya? Habis itu kan. Tapi kamu enggak sama si itu dong? Iya pak. Tadi kenapa bilangnya enggak? Tadi kamu bilangnya enggak. Ngomong dari tadi kan Renat? Tapi tak suka. Kamu tadi makanya gimana? Tadi ini makanya di sini enggak? Gimana makanya? Kita coba lakukan pengelidahan kembali. Setelah itu kita dapatkan di dekat salah satu motor yang ada di situ. Kita temukan lagi alat-alat penggunaan sabu. Taruh sini, taruh sini. Dibuka, dibuka. Taruh sini. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan disipat, jangan disipat. Alat-alatnya ya. Ini alat-alatnya. Kamu pakai apa tadi? Tahu enggak sih kamu pakai di sini? Tahu enggak? Kamu itu. Kamu itu operatif enak. Tinggal kunjukin aja. Masih lagi semua. Ikut, ikut. Sekarang yang di rumah ada nggak kalau yang di rumah? Hah? Ada nggak? Ya sampai saya gilirat tempat lagi. Ada. Peredaran gelap narkoba di wilayah hukum wolda daerah Stimewa Yogyakarta memang sudara memang dari data BNN yang kita ketahui dari 2015 untuk Jogja menempati lima besar untuk pengguna narkoba.